Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar tahun ini telah melakukan antisipasi memasuki musim hujan yang dikhawatirkan akan mengakibatkan banjir di sejumlah titik banjir tahunan. Terkait hal ini, maka Dinas Sosial menurunkan 150 taruna siaga bencana Tagana yang akan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap drenase. Jika terdapat drenase yang tidak dapat berfungsi dengan baik, maka segera akan dilakukan pengerukan. Hal ini tentunya untuk mencegah banjir. Gadis Sosial Muhtar Tahir mengaku telah melakukan pendataan wilayah titik rawan banjir sehingga segera diantisipasi. Upaya-upaya Dinas Sosial dalam rangka untuk mengantisipasi yang namanya banjir, maka kita juga berusaha untuk mengantisipasi dengan cara melakukan prabencana yang kemudian itu menjadi pendataan bagi tim Tagana itu sendiri melihat di mana titik-titik yang kebetulan dianggap rawan yang kemudian kita bisa jadikan sebagai salah satu alat ukur kita di dalam bagaimana mengantisipasi genangan-genangan yang bisa membuat bencana di lingkungan perumahan maupun di lingkungan kota kita yang kita. Gadis Sosial pun menginstruksikan kepada seluruh taruna siaga bencana untuk memantau titik banjir di masing-masing kejamatan dan melakukan antisipasi memasuki musim hujan tahun ini. Ira Fajar TV Dan Terima kasih.